Nah kalau ada orang tua belum bisa jadi orang tua yang baik, maka jadilah kita anak yang yang baik. Kalau orang tua belum bisa jadi orang tua yang lemah lembut, maka jadilah kita anak yang lemah lembut. Kalau orang tua masih bersikap kasar, jadilah kita orang yang bisa meletakkan diri di dasar, terus siap diinjak dan siap dihajar. Karena itu orang tua kita. Jangan masukkan ke dalam hati, jangan masukkan ke dalam pikiran. Yang penting kita terus mendekat sama orang tua kita, menyayanginya, sabar. Kalau sama orang lain kita bisa, pasti sama orang tua kita sendiri, insya Allah kita bisa. Tidak usah dibawa ke perasaan. Yang penting jangan dibantah, jangan didebat, kita harus berjuang. Ini mujahadah lawan nafsu kita sendiri. Kalau orang tua mau salah jangan kamu benerin, karena bisa jadi kamu akan kurang ajar. Ketika kamu benerin orang tua mau marah gitu, merasa kurang ajarin anaknya. Terus gimana caranya? Ya kamu doakan, nomor satu. Yang kedua kamu inkari dalam hati kesalahannya. Yang ketiga minta tolong orang lain yang usianya sebaya atau dari kerabat untuk menasehatin. Dan itu tidak instan, tidak harus hari itu langsung jadi hari itu. Mungkin 50 tahun ya baru berubah, mungkin 60 tahun baru berubah. Karena manusia itu berproses, bersabar dalam menjalani proses, insya Allah kita lebih lebih.